Dari pantauan di Waduk Sutami Karangkates, elevasi air terlihat di ambang batas kritis. Bekas batas airnya sudah di bawah normal, namun kondisi ini ternyata masih dalam batas aman, baik untuk persediaan air minum, irigasi, maupun untuk pembangkit tenaga listrik. Saat ini, elevasi air dalam kondisi 4 cm di atas ambang batas minimal yang ditentukan. Posisi ini cukup untuk cadangan air hingga bulan Desember nanti. Cadangan air ini cukup untuk kebutuhan irigasi pertanian yang akan mengaliri sawah sebanyak 130 ribu hektare lebih. Demikian juga untuk pasokan baku air minum masyarakat Jawa Timur. Jika kondisinya di luar perkiraan, jasa terleta sudah mempersiapkan skenario hujan buatan, sehingga pasokan air yang dibutuhkan mencukupi kebutuhan. Apalagi di Waduk Karangkates terdapat pembangkit tenaga listrik yang memasuk listrik sejawa Bali. Di dalam sistem berantas, tampungan air kita yang cukup penting adalah yang ada di Bendungan Sutami. Jadi sampai dengan dekade pertama, bulan September ini, elevasi muka air di Bendungan Sutami masih sangat aman, ada lebih kurang 4 cm di atas pola. Pemantauan terus dilakukan oleh pihak jasa terleta di seluruh aliran Sungai Berantas.